Kali ini saya akan membuat video tentang membuat alat yang sangat dibutuhkan oleh mekanik motor. Ini ada, ini tarik bekas, gear depannya juga, ada as. Yakinlah Anda tidak menyesal menonton video ini karena saya akan membuat alat yang sangat berguna untuk bengkel motor atau mekanik motor. Kita bersihkan dulu. Yang pertama sekali, as yang rusak ini kita buat dia jadi bentuk L. Ini kita potong dan kemudian kita bentuk L. Ini hasilnya. Kemudian gunanya gear belakang ini yang lebar ini untuk tapaknya ya. Aas tadi yang telah kita bentuk menjadi L ini, kita akan satukan dia ke gear ini. Kita las. Setelah selesai di las bagian ini, yang habis itu kita gunakan gear ini. Kita laskan, usahakan posisinya di tengah-tengah ya. Kemudian, gear yang satu lagi, ini kita letakkan di sini. Iya, jadinya sudah kita las. Kemudian ini kita laskan ke sini. Ini kita laskan ke sini. Yang lebih ini, kita potong. Oke, setelah selesai kita potong. Baik. Ini hasilnya. Ya. Hasilnya seperti ini ya. Nah, tuh. Begitu. Ini. Ya. Inilah hasil setelah kita percantik, permulus. Ya. Jadi seperti ini dia. Ya, seperti ini ya. Setelah itu, saya akan beritahukan untuk apa gunanya. Sepertinya kan, di saat kita mau membuka yang namanya roda belakang, itu kalau seandainya kita buka dengan seperti ini, ini pasti akan mempersulit kita ya. Jadi, inilah gunanya alat ini. Ya, alat ini saya akan beritahukan bagaimana cara memakainya ya. Jadi, ini saya akan pasang seperti ini. Kemudian, here. Kecil ini, jadi itu akan menekanin ya. Lihat posisinya. Dan kita akan membukanya. Jadi, seperti ini. Ya. Jadi, sehingga memudahkan kita untuk membuka ya. Begitu juga, kita di saat mau mengunci. Ini kita pindahkan ke sini. Dan kemudian, ini kita kunci. Seperti ini ya. Jadi, itulah guna dari alat yang saya bikin ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.